Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda Cara mengetik bahasa Arab di Windows 11 Buat anda yang menggunakan Windows 11 Dan ingin mengetik tulisan Arab Bisa ikuti langkah di video ini Oke disini langsung aja ke tutorialnya Nah disini kita buka dulu pada Microsoft Word ya Untuk sebagai proses pengetikan teman-teman ya Dan disini tentunya masih default ya teman-teman Tampilannya seperti ini ketika kita mengetik Nah disini kita akan coba membuat tulisan Arab ya Di Microsoft ini di Windows 11 Caranya cukup mudah teman-teman Jadi kalian bisa langsung klik kanan aja Di area yang kosong seperti ini Kemudian kalian bisa langsung masuk aja di bagian Personalize Lalu nanti kalian tinggal pilih aja bagian Time and Language ini Kemudian kalian bisa langsung pilih Language and Region Dan setelah itu kalian bisa langsung pilih aja Add a Language ini Untuk menambahkan bahasa Arab Kita klik seperti ini Lalu silahkan pilih Arab yang kalian inginkan ya Tulisan Arab yang kalian inginkan silahkan kalian pilih saja Disini ada banyak sekali untuk pilihannya Jadi nanti kalian tinggal pilih saja pada tulisan Arab yang ditampilkan disini Disini saya contohkan Arabic Saudi Arabia Kita klik seperti ini sekali Kemudian kita bisa langsung next di kiri bawah ini Lalu disini kita tinggal pilih aja Install Kemudian kita tunggu sampai proses installnya ini selesai Ketika nanti telah selesai kita bisa langsung mencoba mengetik di lembar kerja Word Ketika bahasa Arab telah berhasil di install seperti ini Jadi kita tinggal close aja seperti ini Dan berikutnya kita buka kembali ya pada Wordnya Untuk melakukan percobaan pengetikan bahasa Arab Oke langsung kita buka seperti ini Selanjutnya disini untuk menulis bahasa Arab Disini kalian ubah dulu ya Di kanan bawah ini ada yang namanya English ya Kita klik seperti ini Nah disini sudah ada 3 opsi karena saya telah menginstall 3 bahasa Bahasa Indonesia, English, dan Arab Nah disini kita langsung klik aja untuk Arabnya Kemudian ketika kita mengetik ini akan berubah menjadi bahasa Arab Seperti yang anda lihat ya di layar laptop saya ini Jadi seperti itu teman-teman Jadi kalian bisa ikuti cara di video ini untuk mengetik bahasa Arab di Windows 11 Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman Agar nantinya kalian mudah mengetik disini Karena di keyboard kita tentunya masih ABC ya teman-teman Dan agar mempermudah kita untuk mengetik tulisan Arab di Word ini Kalian ubah dulu ke English disini ya teman-teman Kita klik, kita ubah dulu ke English Kemudian disini kita tampilkan dulu keyboard Dengan cara mengetik on screen ya seperti ini Nah jika sudah muncul on screen keyboard kita langsung bisa open Kemudian disini kita ubah lagi ya Kita ubah lagi ke Arab seperti ini Dan disini akan mempermudah kita untuk menulis tulisan Arab di lembar kerja Word seperti ini Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengetik tulisan Arab di Windows 11 Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih